Intro Jadi ini adalah master plan yang dibuat di kepemimpinan Indonesia di mana Digital Economic Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi termasuk Digital Talent, kemudian Digital ID, Cyber Security, Retraining, Reskilling, Infrastruktur, Interoperability di ASEAN Kalau tanpa ini ekonomi digital di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun, nah ini bisa meningkat menjadi 2 triliun Nah target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan draftingnya sudah disiapkan dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025 Kemudian terkait dengan ketahanan energi, dikaitan dengan renewable energy Jadi salah satu yang juga dijadikan leaders declaration adalah interkonektivitas daripada energi Di dalamnya kita memperkuat trans-ASEAN power grid Kemudian yang terkait dengan di sektor keuangan, kita punya Chiang Mai Inisiatif Sekarang ada 240 bilion melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya Karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF